Intro Quran yang tersurat Terus wanten male Nah walaiku Aturan Aturan berarti kan Aturan Quran yang terserah Tidak tahu Orang kurepiki kudu ini Orang kurepiki Ojo sampai ngelakoni itu Tidak tahu Intinya yuk kangen atau Umat Tidak tahu Terus enten male Perintah Lekaran perintah Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Contohnya Bismillahirrahmanirrahim Tidak tahu 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 ini sholat supaya uripe selamat Hai nah lewini ku tibawe janeurak notinya jani-jane lewes gak notinya kan kerek nyanyi dah kake wongki usurang nyanyi ini nge nyanyi oke tunggalin oke usurang nyanyi nge nyanyai Hai di learannya kutiba wewesti nulis gelung gak gelung yulakonono ngantin oke terus Quran yang tersirat Quran yang tersirat itu yuliki yulakomu kui ngantin ngantin apa yang mau lakoni apa yang mau kawarui apa yang wis digelar iki sak temene iku Quran yang tersirat jadi satu sifon obah kulopan jenengan ini nge Quran kulopan jenengan ini nge ayat-ayatnya Quran kabe kan gomelar nge waww jadi kalimah Quran selesipu jadi nun sewo minangkani awai dewi niki Qurane ayat-ayat Qurane gosdiyaullah jadi awai dewi kudu manut sopo singgai singgai gosdiyaullah jadi kabe wana aturahni mulane tamriku wonton hablu minallah Allah hablu minal nas terus dikembang nih malih tinggal nih hablu minal alam harus dikembang nih nangis saumpamini kuwaudi pun lebet nih malih nun sewo kur'an yang tersurat dan yang tersirat jatuh sipun gih nih ki sing tersurat yoi ki sing tersurut sing yang tersurat yoi ki yang tersirat lakumu kuwi nah terus yang tersurat awai dewi niki wis di takdir nih disurat nih disurat nih wis kasrat awai dewi dicipta jadi menusong mulane awatan istilah suratan takdir niki tersurat nih suratan takdir terus lakuni itu yang tersirat mulane seng hati-hati awai dewi nih ngerti ya terus niku wawu nopo moco koran angin-angan samana nih ya niku jatuh sipun menusong ini kedah kurun introspeksi diri menusong ini kutu belum introspeksi diri awai dewi kutu isong gerayai awai dewi wis bener tenan porong oleh kulalaku wis pas tenan porong oleh natepi perintah pengheran ngerti ya awai dewi ngerti ya awai dewi aja sok rumong sok awai dewi wis bener sab durungnya awai dewi niki namun iseng bener merga apa wong laku bener urung karuan lak pener kerantan apa nun sewu bener ku urung karuan benermu bener murung karuan bener wong kai bener wong kai urung karuan bener ku ngerti ini ku baiklah piano ngerti ini ku guna好不好 ngerti ini ku bingur pемur2 sepenuh payungTON rumu master batu kai urung karuan dan Alawgiving apa kai urung karuan? yaomba kai urung karuan dan B pallut m你的 blog baik GOD ada yang ngalah, ada yang gua kena tapi benar-benar Dewi Dewi ya ada apa-apa ini Dewi juga tidak benar ada apa salah juga tidak benar Dewi mulai ini, ada Dewi ini diciptakan dalam alam dunia itu yang bologi manusia ini itu ada Dewi ini dalam yang benar yang benar-benar Dewi ngerti ini berarti Awai Dewi ini kutu bisa introspeksi diri introspeksi diri supaya Awai Dewi ini ngerti kebenerannya jadi sengsapa wongi gelenggulai kesalahan mongko bakal bisa nemoni kebeneran dan nanging kutu tetap di dalam koridor agama tetap di dalam koridor aturan pemerintah ngerti kebeneran jadi Awai Dewi ini tidak menguat-nguat adat juga tidak menguat-nguat aturan ngerti kebeneran namanya nomor kali aku mau tambah hati nomor itu sholat wongi lakonono sholat wongi lakonono jadi awai Dewi ini belajar sholat wongi cara syariat cara aturan waktu terbaik waktu terbaik sepertiga malam jadi nanging jatuh sholat wongi nyapoto kok sholat wongi kwi uto kerantan yang lingsir wongi wawu ini katah rohmati pengheran engkang mandap jadi ini Awai Dewi ini kudu bisa ngerayu kustia Allah pas nalikane rohmati kustia Allah ini pun ditanting mesti syukur jadi seumpama babakan ngibadah ya ini wawu ngibadah wajib seumpama seumpama kebutuhan itu namun kebutuhan pokok jadi cukup dipangan nanging ibadah sunah ini wawu seumpama Awai Dewi ini pengen gayuh yang lebih gede yawu kudunya Awai Dewi ngelambur ngelambur jadi ngelambur ngelambur nanging jatuh pun sholat ini kumat ini kumpul marang gusti ini mulanya poro walirin ya ngasuh ini pas nalikane sholat karena apa yang Awai Dewi ini sampai sakit menikmati sholat sing sejati Awai Dewi ini kadang sok tidak ini lali dilalik ini sangat nikmati karena itu yang menurut ini sampun sakit dikersan kumpul orang rosa 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 yang dihormati nikmati kumpul marang pengheran yang bisa ngumpul yang bisa ngumpul kawulah marang pengheran dikawul ya gusti Allah dikawul manusia yang bisa kumpul gusti Allah dikawul mengaku khusus dikawul yang enak yang menganggap apa gusti Allah yang berkawul yang berkawul yang berkawul yang berkawul dengan arang dikawul dikawul yang orang enak manusia yang bisa diketahui ini saking kerasannya Gusti Allah mulanya orang ada di gaya-gaya yang penting manusia ini tandang apa perintah pun beres sempat mau ikan ibadah dia tahu apa orang enak saya ngerti tapi kerasannya Gusti Allah yang penting tandang tetap intakullah tidak orang avaithari atau saat beredar bagaimana Pak Tua perempu ini tapi orang bisa teman-teman tira perempu di Kapusan Roso jadi ada di kampusan Roso ini ada apa yang ada serjauh-serjauhnya serjauhnya mereka bisa serjauh-serjauh saya di arah kampusan Roso mula ini dia langsung aja duduk-duduk yang penting dilakukan saya kasih Allah Dewi yang paling betul ya? sholat, 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 ibadah ibadah, nyambut gaya, nyambut gaya itu juga lupa enak kabut diniati ibadah walaupun tukar-tukar diwih ngomong ya, nangisi ya isoa, waduhya rada prihatin sa'idilah bengi ya tanginya walaupun ya poso ya poso bisa poso di sunnah ya ditambahi ilingnya ya ditambahi dia pengen gayo yang luweh gede tapi orang yang belum berkosa, orang yang belum berhatian ya orang yang belum berhati apa-apa? jadi itu kenapa? kenapa saya memang tembunya sholat menghilangkan karena di dalam keheningan malam itu kita ini akan menemukan ketenangan ketenangan dalam diri ketenangan dalam batin ketenangan dalam batin ketika kita menemukan kita ini kita bisa benar-benar menghidupkan menghidupkan membuat memiliki di dalam konsep suungnya sejati pun awedew ini sudah berusaha untuk bukan meninggalkan tapi menanggalkan duniawi pas disaat kita menembah kepada Allah jadi pas nalikannya awedew ini ada pengirahan selesai kabeh untuk semua orang ini kabeh selesai ojo mau pamer nih gusti Allah karena itu apa? sedangkan dikang kulau panjen dengan gadai niku niku ya paringi gusti Allah mulanya orang ojo sampe mau pamer nih gusti Allah orang yang dua mau pameri podokaromu ya isegoro mulanya pas nalikannya awedew ini menembah marah gusti Allah selesai kabeh orang pantes dipamer nih yang dua kok dipameri di pasrah nih duh gusti selesai kabeh mulanya niew panjen dengan kos datang 16 ketika kita menembah sejadan k bananas ketika Rusia t didnpensi kabeh renin seseorang itu kalau bisa sampai kepada sholat sejatinya itu bisa benar-benar sesuci sesuci lahir, sesuci batin ini sesuci lahir batin berarti orang yang ingin mencari itu bisa mencari dalam dunia yang laku sama lain itu bisa sesuci orang pas muda terus suci itu bisa harus muda angin-anggin disuci ini batin disuci ini ngomongannya disuci ini meripati disuci ini kok sampai itu disuci ini nah terus dinyatakan kepada tingkah laku berupa akhlak ini aku baru bisa sesuci menanam yang ini berusaha berusaha sesuci harus berusaha sesuci saat temennya berusaha yang suci ingatkan ya berusaha untuk sesuci akhirnya Awai Dewi ini bisa mengerti ini sejati Awai Dewi saat temennya makhluk kotor benar-benar nyatanya aku tidak sesuci tidak bisa mengerti tingkat kesucian manusia ya Bustia Allah Dewi manusia akan berusaha apa-apa terus nomor tiga apa-apa orang yang soleh kumpulannya orang yang soleh kumpulannya orang soleh ini itu yang kribut orang soleh ini itu yang kribut yang api-api akhlaknya apa orang soleh itu yang kribut yang kribut orang soleh yang kribut orang soleh kumpulannya memang yang akhlak yang api-api dari kapi-api yang laku yang api-api yang bisa ngayomi yang bisa ngayomi yang bisa nonton orang soleh ini menurut saya orang kudu yang sudah di celup kaya orang kudu yang sudah di celup ustaz orang kudu yang sudah di celup bahdukut orang kudu yang sudah di celup pejabat orang soleh yang sudah kibutu yang benar-benar bisa mencari contoh marang umat liyani yang bisa mencari contoh jadi cara laku ini orang sakar pdw orang soleh ini orang yang sakti orang soleh ini duduk orang yang sakti orang soleh ini orang yang pintar ngomong yang bisa mencari contoh orang pintar ngomong saja yang bisa mencari contoh mencari contohnya yang berlaku yang bisa mencari contohnya jadi aku juga bisa menunjukkan apa yang di ngomong ini kutu bodoh karena yang dilakukan seperti ini aku nama itu yang soleh jadi orang pintar ngomong apa? bisa laku ini? seperti itu? apa yang pintar ngomong? ini kutu bodoh merampir ini laku ini kalau tingkat kesolehannya menusau ini saya mengerti saya setia Allah yang ngerti menusau ini sok soleh sok soleh sok suci, sok benar menurut saya seperti itu sampai di sini supaya sampai di sini sampai di sini kalau kita tahu ini kutu bodoh yang soleh ya saya apa perintah yang laku ini? apa yang laku ini? apa yang laku ini? yang laku ini orang yang laku ini orang yang laku ini mulai tugasnya menyelehkan diri kita sendiri-sendiri ingatkan ya? baiklah enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati